Halo teman-teman kembali lagi bersama aku Dinda CH Nah guys di video kali ini aku mau main lagi game Naruto 3D baru yang udah rilis di Google Play Store ya teman-teman ya Nah buat kalian yang mau nyobain gamenya juga kalian udah bisa langsung download di Google Play Store untuk gamenya ya Sebelum ke pembahasan gamenya disini aku mengingatkan buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa dibantu subscribe jangan lupa juga dibantu like-nya ya Nah disini kita lihat dulu untuk fitur-fiturnya ya teman-teman ya Nah disini juga ada fitur friend ya Cara akhirnya kalian tinggal klik yang bagian ini Lalu cari disini nama teman kalian ya Disini kita bisa saling add friend sama teman kita Oke disini juga ada ranking ada mount dan yang lainnya ya Disini juga ada group teman-teman ya Nah kalian bisa join group ataupun kalian bisa membuat group ya Nah disini juga ada fitur gachanya yaitu di bagian summon Nah ini dia ya Jadi disini untuk fitur gachanya itu ada dua guys Yaitu di bagian summon yang ini satu Dan disini ada bagian gachanya yang di bagian limited ya Nah ini dia ya untuk bagian gacha limitednya Nah disini untuk bagian gacha limitednya kita bisa mencari hero Dan itu menggunakan goal yang ini ya Dan untuk yang di summon biasanya disini kita menggunakan yang ini ya Apa ini namanya oke Nah disini juga ada tiga mode yaitu adventure, experience, sama X server team up Untuk X server team upnya ini belum kebuka ya Di level 25 baru kebuka guys Ini untuk mode experience-nya Nah disini banyak banget mode yang bisa kita mainkan ya Tuh Tapi sesuai level ya baru kebuka Dan disini juga kita bisa melabar sama temen kita Nah ini dia ya Untuk caranya kalian klik bagian ini Nah kalian bisa invite temen kalian buat main ya Dan disini juga kita bisa invite lewat group invitation Ataupun world invitation ya Dan ya ini juga kita bisa ini ya Melawan player lain guys tuh Oke dan masih banyak lagi mode-nya Tapi belum kebuka semua ya Dan untuk mode adventure-nya seperti biasa ya Kita ngemisi kayak gitu guys Oh ya temen-temen disini juga ada gift code yang bisa kalian gunakan ya Untuk cara rhythm code-nya Kalian tinggal klik ke bagian benefit ini Lalu ke bagian code Nah disini kalian tinggal rhythm code-nya ya Oke disini aku coba untuk rhythm code dulu ya Oke nah ini dia Oke ini rhythm code udah berhasil ya Dan ada 11 rhythm code yang bisa kalian gunakan ya Oke sebelum ke gameplay-nya disini aku mau coba buat gacha dulu ya Oke disini aku mau gacha di bagian ini ya Limited oke Disini aku punya 1500-an ya Untuk goal-nya Disini kita cari summon 10 kali aja langsung Oke Semoga aja dapet ini ya hero S ya Wah gak dapet sih guys Gak dapet sih Ya udah habis Goalnya udah habis Coba kita masuk ke bagian summon yang biasa aja ya Disini aku punya 33 Kita langsung gachain aja 10 Oke dapet apa ini Hmm dapet A lagi ya Oke kita dapet SK Oh dapet S dong Mantep Akhirnya dapet S guys Boleh lah Itu aja ya Nah ini dia kita ganti aja si ini ya Oke Confirm Oke sekarang kita langsung aja masuk ke gameplay-nya ya Dan ini dia ya untuk ininya Mode adventure-nya banyak banget guys Untuk mode adventure-nya banyak banget ya Nah disini kita bisa ke mode elite Ataupun ke mode boss ya Nah ini dia Oke kita coba ke mode elite-nya ya Oke guys Kita langsung mulai aja Nah disini kita bisa auto dan juga bisa manual Disini aku pake manual aja ya Semoga aja gak kalah ya Nah disini kita langsung lawan boss ya Karena ini mode-nya mode elite guys Oke Challenge later Oh udah menang ya Don't know Apa ini Oke guys disini kita lanjut lagi ya Buat main By the way ini ngomong-ngomong kayak mirip sama Naruto Ninjutsu Kaiseng gak sih Apa ini emang Game-nya cuman beda Judul aja Ataupun beda nama aja gitu Kalau menurut aku ini mirip ya Sama Ninjutsu Kaiseng Oke Kita disini langsung lawan boss Oke kita keluarkan dulu si partner-nya Oh udah selesai ya Cepet banget guys Oke kita akan coba buat ngelawan ini ya Your ranking Oke kita akan coba buat challenge guys Oke Oh ini dia ya untuk mode duel-nya guys Mantep boleh juga ya untuk mode duel-nya Bentar 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 jangan sampai mati guys Ini mode duel-nya lumayan boleh juga ya Oke Oke selesai Oh itu dia ya untuk mode duel-nya Ini kita akan coba buat masuk ke mode yang ini ya Yang kita bisa mabaran gitu guys Oke kita langsung aja match ya Disini karena aku belum punya temen Jadi disini kita langsung aja match Guys dan ini dia ya Jadi kita disini nyari ini Jadi point ya Oke ini untuk mode yang bisa mabarannya Kita ini ya Melawan kayak gini-ginian doang Apa mungkin sesuai level aja gitu Oke Oke Kemana malah kesana Oke ini dia Waduh masih jauh Ini nyari apa ya di bagian sini Oke Kita harus mencari ini ya Poin sampai berapa itu Oh tinggal 8 Aduh gak Gak akan Gak akan bisa deh Wah gak akan Ini deh Gak akan wolop gak itu Tuh Gak sampai selesai loh koinnya Oke guys kita lanjut lagi ya Untuk next take-nya Btw ini kenapa ya Kok bisa putih gini Btw Apa ini dari grafiknya kah Atau gimana Kok nanya putih ya Perang putih gitu Kita lawan boss ya Lawan shikaku Kok di mode lain gak putih kayak gini Tapi mode ini kok putih ya Oke kita lanjut lagi Untuk stage selanjutnya Oke Battle 2 Wah langsung mati Oke kita lanjut lagi ya Sebelah sini Wah yang itu gak masuk Sini dengerak Kita pelu Oh gak bisa masuk Oh partner kita guys Oh udah selesai Oke Kita battle lagi Disini Oh oke bisa terbang ya Padahal ini aku gak tau ya Kenapa bisa putih kayak gini guys Tapi di mode yang lain Gak putih kayak gini Kayak terlalu putih gitu Valu bright gitu Oke kita kemana lagi nih Oh udah selesai Let's go Oke udah selesai Tapi kok kayak si sana ya mode lainnya Oke 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 udah selesai Oke udah selesai Oh kesini Kamu tuh untuk ininya kok terlalu putih banget gitu Gak tau juga sih Waduh Waduh Kalah dang Gak kuat ya Oke teman-teman Segitu aja ya Untuk gameplay dari game Naruto 3D ini Nah buat kalian yang mencoba Kalian bisa langsung download aja di Google Play Store Dan sekali lagi Kalau kalian suka sama videonya Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Dan nyalakan juga notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan Untuk update-update terbaru dari channel ini ya Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax